Kamu udah jualan di WA tapi sulit laku-laku ataupun bahkan nggak laku-laku? Di video kali ini kita akan bahas tentang beberapa alasan, khususnya 5 alasan kenapa jualan WA nggak laku-laku. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas 5 alasan kenapa sudah jualan di WA tapi nggak laku-laku, teman-teman. Jadi ini juga berdasarkan studi kasus pengalaman kita juga dan kita akan sharing ke teman-teman beberapa alasan yang sering terjadi. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, beberapa alasannya, teman-teman, sebelum masuk ke alasan-alasan tersebut, saya akan jelaskan bahwa menurut data, teman-teman, WA ini platform yang sangat potensial. Jadi kita nggak tahu kamu di sini yang nonton itu udah jualan di WA atau nggak. Tapi kalau misalkan belum, teman-teman coba pikirkan. Ya, walaupun sebenarnya kan nggak semua produk customer jenisnya lewat WA, ya. Kayak misalkan fashion. Fashion kan biasanya kebanyakan e-commerce kan, kayak Shopee atau Tokped gitu. Tapi ujung-ujungnya, ya untuk retensinya kita juga tetap pakai WA. Jadi ujung-ujungnya tetap balik aja ke WA, teman-teman. Karena mengingat WA itu juga satu platform yang paling sering dipakai di Indonesia, teman-teman. Top 1, ya. Berdasarkan data dari data reportal pada Januari 2024. Oke. Dan beberapa alasannya, teman-teman, sebelum kita masuk ke poin 5 poinnya, ya. Alasan yang pertama, teman-teman, poin yang pertama itu adalah target market tidak sesuai atau relevan. Ya. Atau bisa jadi database, teman-teman, terlalu dikit. Oke. Dikit itu berapa, mas? Kalau menurut saya sih di bawah seribu. Ya, kalau menurut saya, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini data saya adalah 5.300, teman-teman. Dan 5.300 ini nggak semua memang target total saya. Ya, kan, WA saya, saya campur, ya, teman-teman, ya. Ada yang buat teman, ada yang buat ini, misalkan, ya, ini. PT Inti Transbwana. Nah, ini waktu dulu saya pernah ekspedisi pengiriman, ya. Kirim-kirim barang. Ini, walaupun ada beberapa, sih, yang apa, leads copywriting, ya. Leads kelas copywriting. Ada juga beberapa yang vendor atau klien. Jadi, dicampur-campur, teman-teman, ya. Jadi, waktu kita jualan, bisa jadi saat nggak laku, itu bukan produk atau jasa kamu yang jelek. Tapi target market kamu yang nggak relevan, atau database kamu yang terlalu dikit. Jadi, di bawah seribu, misalkan, ya. Dan di atas seribu pun, itu nggak semua orang yang ada di kontak kamu adalah target pasar kamu. Jadi, itu yang teman-teman harus pikirkan. Karena biasanya kebanyakan orang, ya, kayak bingung, gitu. Aduh, kenapa ya, kok nggak laku-laku ya. Tapi pasti cross-check, ya, ternyata database-nya adalah teman-temannya sendiri. Yang mana teman-temannya sendiri, ya, belum tentu beli produk atau jasanya. Jadi, itu yang teman-teman harus cross-check terlebih dahulu. Jadi, apakah orang-orang yang udah di kontak atau di database nomor WA kamu, itu adalah target marketmu yang relevan. Yang kedua, bisa jadi copywriting teman-teman yang nggak menarik, teman-teman, ya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini konstruksinya untuk iklan, ya. Tapi nanti saya akan ada untuk yang remarketing. Jadi, kalau teman-teman lihat, kenapa di WA nggak laku-laku, itu ini juga berhubungan dengan nomor yang satu tadi. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini follow rate-nya, closing rate-nya lumayan, sekitar 16-20 persen-an, teman-teman. Dan teman-teman lihat, kalau misalkan kita iklan, tentu kan iklan itu yang chat kita adalah target pasar kita. Tentu lebih mudah untuk mempersuasi mereka dibandingkan orang yang kenal kita, tapi mereka bukan target pasar kita. Jadi, pentingnya untuk teman-teman punya database yang spesifik, yang mereka benar-benar orang yang follow, teman-teman, atau orang yang ingin beli produk atau jasa, teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat di sini, copywriting itu pengaruh banget, teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat, ini dari, kalau kita broadcast itu sekitar, ya ada ratusan sampai ribuan, ya. Ini beberapa nomor, teman-teman. Dan teman-teman lihat yang respon itu berapa, ya. Jadi, kita di sini bisa lihat, data broadcast kita itu akan berpengaruh pada respon yang terjadi, teman-teman. Jadi, penting banget untuk teman-teman di sini mengoptimalkan isi broadcastnya atau mengoptimalkan penawaran, teman-teman, mengoptimalkan tulisannya. Karena tulisan yang teman-teman kirimkan itu akan berpengaruh ke respon dari audiensnya. Jadi, itu penting banget untuk teman-teman di sini belajar copywriting yang menarik. Khususnya untuk teman-teman yang ingin jualan di WA. Karena kita tahu sendiri, komunikasi secara... Komunikasi di WA itu kan, ya, mostly pakai tulisan. Semua teks, kan, gambar. Itu penting banget, ya. Yang ketiga, kenapa teman-teman sudah jualan di WA tapi nggak laku-laku? Karena nggak ada follow-up, ya. Nggak ada tindang lanjut. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi, ini juga berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, sama beberapa klien, ya. Banyak klien itu berpikir seperti ini, teman-teman. Kalau foto profilnya itu nggak ada, ya. Atau kalau foto profilnya ini nggak kelihatan target market saya, itu nggak mungkin beli. Jadi, kalau dia tanya, yaudah, saya melayani apa adanya dan saya nggak ada follow-up. Mostly, teman-teman, saya pernah yang seperti itu. Saya pernah tipikal orang seperti itu. Dan closing rate-nya itu lebih rendah dibandingkan saya yang optimis. Jadi, saya nggak peduli dia namanya siapa. Saya nggak peduli foto profilnya di WA apa. Saya nggak peduli responnya gimana. Tapi, tetap kita melayani sepenuh hati, teman-teman. Kita tetap follow-up. Dan closing rate-nya itu bisa lebih tinggi dibandingkan yang tidak kita follow-up. Yang kita asumsikan bahwa mereka nggak mungkin beli. Kenapa, teman-teman? Karena waktu saya kutip dari data ini, ya. Ini datanya dari mana? Saya agak lupa. Mungkin nanti saya akan di deskripsi kalau teman-teman mau. Jadi, kalau teman-teman lihat, 2% penjualan terjadi itu dari first contact. Dan 80% itu dari 5 sampai 12 kali kontak. Jadi, saat teman-teman melakukan follow-up, teman-teman itu bisa meningkatkan closing rate teman-teman. Dan bayangkan, teman-teman, kalau misalkan kamu nggak follow-up, teman-teman, kamu bisa kehilangan berapa persen lagi nih? Kamu bisa kehilangan berapa nih? 3, 5, 8, 10, 18. Kamu bisa kehilangan 98% teman-teman penjualan saat kamu tidak melakukan follow-up. Maka dari itu, pentingnya untuk teman-teman di sini, jangan asumsikan orang kalau mereka itu dari foto profil nggak mungkin beli. Dari cara ngecat nggak mungkin beli. Itu kalau menurut saya sih dipinggirkan dulu lah, teman-teman. Coba kita optimis. Coba teman-teman lakukan dulu selama 1 bulan. Abaikan hal-hal seperti itu. Dan teman-teman akan lihat closing rate teman-teman bisa lebih tinggi dibandingkan yang teman-teman lakukan sebelumnya. Dan contoh follow-up itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Tergantung kasus ya. Tergantung kondisi dan situasi ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya, ini saya follow-up orang yang mana dia itu udah daftar kelas cooperating tapi belum lakukan pembayaran. Nah, saya follow-upnya seperti ini. Halo, dengan siapa namanya? Nama ini penting agar dia merasa kita relevan. Jadi dia, agar dia itu merasa kayak kita bukan orang spam gitu. Jadi kita tahu mereka siapa. Terus kita jelaskan nih situasinya. Atau kondisinya dia nih. Kita perkenalan dulu, terus kita bilang, saya lihat kamu udah daftar kelas cooperating, tapi belum mau pembayaran. Ada yang bisa saya bantu? Nah, baru dia baleskan. Oke. Jadi itu pentingnya teman-teman untuk melakukan follow-up. Dan pastikan follow-upnya itu juga sesuai dengan kondisi mereka. Yang keempat, alasan kenapa WA kamu udah jualan di WA tapi nggak laku-laku adalah pesannya kurang personal. Jadi personalisasi pesan di WA itu cukup krusial. Bukan cukup ya, sangat krusial. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman berkomunikasi di WA, itu kan komunikasi sama orang langsung. Beda kalau teman-teman komunikasi di sosial media. Yang mana teman-teman berkomunikasi dengan banyak orang. Maka dari itu penting banget untuk teman-teman di sini. Daripada teman-teman pakai kata kayak kalian atau guys atau teman-teman bisa lebih dipersonalisasi. Misalkan pakai panggil namanya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan. Kalau misalkan untuk broadcast ya, itu harus pakai tools. Tapi kalau untuk jahat primanual kan teman-teman bisa panggil namanya satu-satu. Jadi personalisasi pesan itu sangat krusial teman-teman. Dan yang kelima, bisa jadi teman-teman kenapa nggak laku-laku karena jualannya pada waktu yang nggak tepat. Misalkan teman-teman broadcast saat orang atau target market teman-teman nggak buka WA. Atau teman-teman bikin Instagram story saat target pasar teman-teman lagi nggak buka Instagram story. Jadi mengenali waktu yang tempat itu juga penting teman-teman. Karena kita juga pernah lakukan itu. Kita pernah ngetes untuk target pasar kita yang ibu-ibu waktu kita broadcast pada jam 10 sama jam malam itu responnya beda. Jadi pentingnya untuk teman-teman mengenali waktu yang tepat untuk jualan itu kapan. Bukan dari produk atau jasa teman-teman aja, tapi dari behavior market teman-teman itu seperti apa. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu dan memberikan inspirasi buat teman-teman. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan terus komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.